Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa semua yang berbahagia kali ini saya akan membagikan beberapa opini saya mengenai pemanfaatan kelapa sawit terutama minyak kelapa sawit pada saat ini dikala harga TBS harga CPO tinggi ini kita biasanya petani kelapa sawit atau stakeholder kelapa sawit santai-santai saja karena menikmati hasil yang tinggi dan kita perhatikan jika sewaktu harga turun ataupun rendah kita selalu sibuk membicarakan bagaimana sih mengolah kelapa sawit dan bisa dimanfaatkan sendiri ini memang kelapa sawit ini karakternya beda dengan tanaman yang lain di Indonesia ini ya karena petani itu sangat tergantung kepada pabrik karena petani hampir semua tidak bisa mengolah kelapa sawitnya dan itu waktunya terbatas ini 24 jam baru sampai pabrik dan sebagainya dan sebagainya jadi kondisinya banyak orang yang terus mencari bagaimana memanfaatkan kelapa sawit waktu harga jatuh harga rendah hari ini sehingga kita lihat banyak di YouTube di video-video bagaimana cara mengolahnya oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya kita harus belajar ke Afrika tentunya yang memang asal kelapa sawit sendiri dari Afrika barat sana Afrika yang bagian barat yang bisa kita ditanami kelapa sawit Elas Guinensis juga dari sana serangga penyerbu Eladibius Camerunicus juga dari sana oleh karena itu tentunya pasti kelapa sawit itu udah menjadi kebudayaan yang lama di Afrika sana termasuk kalau kita lihat video-video foto-foto informasi di Afrika sudah sudah lama gitu memanfaatkan kelapa sawit dengan teknologi yang sederhana tetapi yang penting adalah bisa dimanfaatkan disementara di Indonesia sekarang baru semua orang juga mencari bagaimana pemanfaatan kelapa sawit terutama ya untuk minyak untuk untuk penggorengan untuk deep frying gitu jadi itu pemanfaatannya meskipun secara faktual aktualnya teknologi yang untuk pabrik besar penggoraan minyak goreng penggoraan yang lain-lain sudah ada tetapi kalau kita ini kan ceritanya di tingkat petani tingkat petani bagaimana kalau harga-harga nggak laku jadi penggoraan yang sederhana bagaimana kan gitu oleh karena itu ya itu tadi kita lihat bagaimana bangsa di Afrika sana untuk mengolah jadi kehidupan yang sehari-hari gitu dan itu memang dimanfaatkan dimanfaatkan betul untuk kegunaannya salah satunya minyak ya meskipun sering dikritik gitu oh tidak higienis dan sebagainya tapi ya namanya teknologi sederhana ya kan coba nanti kita lihat beberapa foto yang menggambarkan bahwa kelapa sawit itu sudah menjadi menjadi kebudayaan di Afrika tadi kita ceritakan ya memang asalnya dari sana jadi kalau di tempat kita kan relatif jarang jadi jualnya TBS apa gitu tandan jualnya selesai urusannya pabrik kan gitu coba sekarang kita lihat bagaimana di Afrika memanfaatkan bapak sawit untuk membuat minyak dan itu dijual di pasar gitu biasa minyaknya itu coba-coba kita lihat sebentar kita lihat nah ini gambar ini sengaja kita pilih bahwa ini diolah di apa ya di kampung-kampung apa itu ya sudah diolah dengan bahkan mengolahnya dengan fisik manual gitu ini dengan lumpangnya ini ya kan di tumbuh kemudian ini ada tempat menampung minyaknya gitu jadi ini menunjukkan bahwa menjadi kegiatan yang umum dilakukan sehari-hari di apa ya tingkat petani tingkat petani bukan di dibuka di pabrik gitu ini coba kita lihat beberapa gambarannya mengolah itu nah ini jadi ini kami ambil beberapa foto yang menggambarkan ini bahkan kalau di YouTube YouTube itu ada bagaimana mengolah sawit di Afrika ini sudah menggambarkannya jadi ini beberapa kegiatan yang memanfaatkan memanfaatkan minyak sawit itu tadi jadi kalau apa ini kegiatannya nyata ya tiap hari ini ini ada direbus dulu atau diadul kemudian ini dipres keluar minyaknya ini kegiatannya yang memang sehari-hari ya ada di Afrika tersebut nah ini itu tadi yang saya bilang di kemudian di diperjual belikan di pasar minyaknya di apa artinya hidup itu berarti kan memang digunakan inilah kehidupan di apa pemanfaatan minyak sawit di Afrika sana kemudian naskah-naskah lama naskah-naskah lama juga menyebutkan inilah salah satu gambar yang kita peroleh bahwa pabrik kelapa sawit yang pertama juga digambar-gambarnya adalah orang Afrika yang memang dari sana gitu inilah prosesnya mengolah kelapa sawit itu jadi tadi di masyarakat ini udah di pabrik yang sederhana sebetulnya jadi pertama ya di sterilasi dibersihkan dulu sterilisasinya dipanaskan kemudian yang kedua di tracing di di brondolin gitu di brondolin di di lepas kemudian langkah pertama yang mengolah ini adalah setelah kita baca-baca yang pertama adalah ini digesting ini adalah perebusan perebusan ini dimaksudkan untuk membuat menjadi lunak gitu nah lunak untuk mengeluarkan minyaknya jadi ini gambar yang di tengah ini digesting ya kalau kita perebusan kan gitu direbus supaya lunak gitu kemudian yang berikutnya langkah berikutnya kedua yang penting ini disini adalah di pressing oh ini ada di presenya manual tadi gambar sebelumnya tadi juga dipres secara manual kemudian ini pakai beban kalau pakai mesin ada screw press jadi nanti keluar minyaknya ini nah ini kita ngomongkan ya jadi disini ya tentunya masih dalam bentuk ada getahnya ada slutsnya lumpurnya ya ada lumpurnya ini kemudian langkah yang ketiga atau berikutnya ini ini adalah ini clarifying ini ya clarifying ini kan ya dipanaskan lagi ini untuk memisahkan memisahkan jadi itu lumpurnya itu ya harus dilumpuh ini langkah ketiga hanya pemisahan itu tadi gambarnya pemisahan lumpurnya ya itu biasanya disaring disaring dengan menggunakan saringan dengan ada kain juga sudah bisa nah oleh karena itu sampai tiga langkah ini ya ini sudah bisa kita sebut crude palm oil tadi masih crude ya masih apa apa kasar gitu ini sampai langkah tiga crude palm oil kalau kita melihat disini kemudian tentunya itu sudah apa sebagai sebagai bahan yang lain-lain tapi masih kotor lah gitu kemudian langkah berikutnya langkah berikutnya adalah pemisahan getahnya pemisahan getah atau degaming itu orang-orang udah degaming jadi untuk memisahkan getahnya yaitu kalau yang pernah saya lihat di video atau baca-baca itu menggunakan asam citrat dan asam fosfat gitu atau dengan menggunakan jeruk katanya gitu di manual mungkin dengan menggunakan apa ya itu langkah yang keempat degaming menghilangkan getahnya kemudian langkah berikutnya adalah netralisasi kita netralisasi kita netralkan tadi karena asam kan itu harus menggunakan NAOH atau menggunakan apa ya arang abu atau apalah saya enggak ya enggak ngerti gitu langkah kelima ini artinya dinetralisasi sampai langkah lima ini kita sudah menghasilkan minyak-minyak itu tadi yang digambar yang di atas tadi tuh yang warnanya merah itu warna merah itu oleh karena itu sampai langkah ini ini kan warnanya merah namanya menjadi red palm oil atau masih virgin palm oil masih virgin gitu belum diapa-apakan oleh karena itu kan tentunya masih banyak kandungan asli yang dari sawit yang belum hilangkan gitu itulah kalau kita lihat ya bahwa di langkah kelima tadi karena ALB tinggi dan sebagainya dinetralisasi tadi jadi langkah sampai tiga langkah tadi saya tambah dua langkah yang kelima itu sudah menjadi red palm oil atau virgin palm oil sudah bisa digunakan itulah yang digunakan di Afrika tadi bisa untuk goreng-goreng dan sebagainya ini kan kenapa di Indonesia ya memang belum lama lapas sawit di Indonesia dan itu kan berkaitan dengan selera dan sebagainya kebiasaan ya kalau yang namanya belum biasa dari sini sudah bisa digunakan minyak itu tadi ya minyak merah tadi itu berikutnya kan tinggal kalau menjadi apa namanya menjadi bahan berikutnya di Indonesia kan ada beberapa langkah ada apa namanya hilangkan apa wartanya itu dengan menggunakan bleaching itu SBI waktu kemarin yang dibahas itu kemudian didiorisasi supaya aromanya apa itu dan nanti kita bisa akan lewat kristalisasi vaksinasinya sehingga akan menjadi gampangnya menjadi minyak goreng gitu nah itu lah kira-kira pemanfaatan kita dari kelapa sawit menjadi CPO menjadi RPO atau VPO menjadi RB DPO minyak goreng itu proses-proses secara umumnya yaitu pemanfaatnya tapi dalam proses tertentu kan cukup sampai di apa sudah bisa di dimanfaatkan sebetulnya sampai minyak salit merah itu tadi itu supaya prosesnya tidak panjang dan sudah bisa dimanfaatkan sebetulnya inilah yang sudah tentunya bertahun-tahun yang dilaksanakan di mana di Afrika sana mudah-mudahan cerita ini bisa mendorong kita tambah wawasan bagi petani sawit yang akan tentunya mau maulah kelapa sawitnya untuk kebutuhan yang lain-lain sekarang ini banyak orang yang membuat pabrik skala mini mini yang super mini kecil itu bisa ya dengan ilmu yang berkembang sekarang ini itu bisa dilaksanakan bahkan sudah tidak manual sekali karena manual sekali ada yang itu diinjek-injek dipakai apa gitu pakai kerbu atau sapi untuk ngepresnya itu sudah ditinggalkan jadi yang canggih tinggal skalanya yang kecil tidak apa-apa itu untuk mengolah kelapa sawit ini tentunya ini kan masih cerita minyak ya pengolahan yang lain-lain ya bisa buah ya produk-produk turunannya itu untuk keperluan yang lain-lain dari kelapa sawit terima kasih pemirsa cerita-cerita tentang minyak kelapa sawit terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih